Aila umurnya 15 tahun ya Waktu upacara di sekolah kesurupan Kapan tuh Aila? Waktu upacara di sekolah Kapan? Saya kan tidak pergi 22 Oktober 22 Oktober Sebulan yang lalu ya Dimana tuh? Sekolah Di upacaranya dimana? Di sekolah Sekolahnya dimana? Di Siantan Di Jalan Budi Utomo Jalan Budi Utomo Itu siang ya? Malam Malam di atas waktu isya Jam berapa? Jam 8 malam Acara Pramuka Pramuka kan? Kegiatan Pramuka kan? Kemudian benturkan kepala ke tembok Hari ini berulang Benturkan kepala ke tembok Ini 18 November ya Di rumah ini? Itu Aila sadar tidak? Ingat tidak? Tidak ingat? Ini siapa yang melihat? Yang menyaksikan? Aila sering mimpi buruk Mimpi yang menakutkan Apa biasanya? Tempat sempit Berada di tempat sempit Dan gelap Kalau mimpi Tentang binatang? Kayak Ular Anjing Tidak Mimpi ketemu orang yang sudah meninggal? Tidak Waktu upacara itu Tanggal 22 Oktober Apa yang terakhir Ingat? Lagi upacara Lagi berdiri kan? Dari 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 Area yang Terolak Yang sakit-sakit Kan Biasanya saya memang tidak Tidak ikut upacara Jadi Di UKS Aila Oh Aila waktu itu di UKS Tidak ikut upacara Ikut Ikut Tapi di tengah-tengah Tidak mampu Oh di tengah upacara Tidak mampu Dibawa ke ruang UKS Lalu Itu baring Duduk atau apa Di ruang UKS Duduk Sekitar jam 8 malam itu ya Lalu Apa yang terjadi? Misalnya Habis itu tidak enak Yang Habis itu Habis itu Saya bangun Sudah Ditepuk Tepuk 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 Dulu kah Atau apa Ngelihat penampakan Lalu 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 Ingat Apa yang dia alami? Sakit kepala Sakit kepala Sakit kepala ya? Habis itu Tidak ingat apa-apa? Sekarang ini Apa yang dirasakan? Apa? Dingin Dingin Apa lagi? Deg-degan Deg-degan Aila bisa Lihat Jin Dari kecil Lihat penampakan Gitu Tidak Tidak ya Dimana? Di rumah Dulu kami tinggal Di Singkawang Dulu tinggal Di Singkawang Ini aslinya orang Sambas Dari Dari mana? Dulu bapak Dari Jawa Barat Bapak Jawa Barat Ibu Lampung Pertama tinggal Di Singkawang Di Singkawang Berapa bersaudara? Lima Ini? Nomor empat Yang Dijemput Yang nomor lima Pertama tinggal Di Singkawang Kalau Ibu Ngaji Atas sholat Dia marah Waktu umur Empat tahun Saya tidak lupa Tapi kita Tiga atau empat tahun Tiga atau empat tahun Umur Tiga atau empat tahun Di sana Singkawangnya Dimana? Di 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 Sungai Sungai Oke Oke Ayo kita mulai Rukianya Bismillah Auzubillahimina Syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salaita Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Minna Khamidun Majid Allahumma Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barik Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Minna Khamidun Majid Allahumma Rabbil Nas Adhi Bilba Sawa Shfi Wa Antas Shafi La Shifa Illa Shifa Uka Shifa An La Yugadir Saqama Allahumma Rabbil Nas Adhi Bilba Sawa Shfi Wa Antas Shafi La Shifa Illa Shifa Uka Shifa An La Yugadir Saqama Bismillah Arki Min Kuli Syai'i Yu'diq Min Syarri Kuli Nafsin Au Aynin Hasidin Allahumma Yashfiq Bismillah Arki Bismillah Arki Min Kuli Syai'i Yu'diq Min Syarri Kuli Nafsin Au Aynin Hasidin Allahumma Yashfiq Bismillah Arki Bismillah Arki Min Kuli Syai'i Yu'diq Min Syarri Kuli Nafsin Au Aynin Hasidin Allahu Yashfiq Bismillah Arki Ada Rasakan Sesuatu Aila Mual Kepalanya Jadi berat Iya Bisa duduk Di belakangnya Duduk Di sebelah Berat A'udhu Bin La Min Ashshaytan Irrajim Kul A'udhu Bi Rabbil Falak Min Sharri Mah Khalak Wa Min Sharri Ghasik Iza Waqab Wa Min Sharri Nafsati Fil Uqad Wa Min Sharri Hasid Iza Hasad Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisufi sudurin nasi minal jinnati wal nas. Wassafati safafat zajirati zajirah, fattaliyati zikra, inna ilahakum lawahid. Rabbul samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul mashariq. Inna zayyanna s-samaa al-dunyaa bi zinatinil kawakib. Wa hifzan min kulli shaytanin marid. La yasamma'una ilal malai al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Luhuran walahum adabun wasib. Illa man khatifal khatfata faatba'ahu shihabun saqib. Alaikum salam. Lau anzalna hadal qur'ana ala jabalillah ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Huwa Allahul ladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahada huwa rahmanul rahim. Huwa Allahul ladhi la ilaha illa huwa al-malikul kudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subahanallahi amma yushrikun. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahu al-asma'ul husna. Yusabbihu lahu mafis samawati wal-argu. Wa huwa al-azizul hakim. Apabila ada jin di badan ini yang mengganggu, yang menyakiti, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar dari badan ini, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Tolong dorong belakangnya. Dari pinggang, dorong. Pegang gantungnya, Ayla. Pegang gantungnya, Ayla. Ayla. Sasubahanalladhi... Ayla, pegang gantungnya. Nah, pegang. Nah, pegang gantungnya. Sasubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Sasubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un. Keluar yang ada di kepala, yang ada di tengkuk, yang ada di dada, yang ada di perut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Sasubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un. Tepuk pundak kanannya. Tepuk. Tepuk, tepuk. Keluar yang ada di pundak kanan. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Sebelah kiri. Sasubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un. Doreng lagi. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Tolong tepuk kepala'nya. Tepuk, bu. Tepuk. Sasubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un. Sasubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un. Keluar yang tersangkut di leher. Keluar yang tersangkut di leher. Tepuk, tepuk. Keluar yang tertahan di leher. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Oke, udah. Udah, udah. Udah, udah. Apa yang dirasakan sekarang, Ayla? Kepalanya masih berat. Masih. Tolong tepuk kepala ini. Anak, bang. Sini, bang. Tengah-tengah sini, bang. Sini, bang. Tepuk, ditepukkan di belai. Nih, lih, nih. Nih, kayak gini, nih. Tepuk, tepuk. Keluar yang ada di kepala. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Nih, biar saya ajak. Udah, udah, udah. Bismillah. Yuk, keluar lewat mulut. Ibu, maaf, itu ada kamera. Ibu, jangan di situ. Ibu, sebelah sini aja. Keluar yang ada di kepala. Kayak gini, kalau anak-anak. Keluar jinnya, kalau dia belai-belai. Ya, keluar lewat mulut. Keluar. Keluar. Ya, keluar. Keluar yang tertahan di leher. Keluar yang ada di kepala. Ya, keluar semuanya. Keluar. Fas subhanal ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'um. Fas subhanal ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'um. Ya, keluar. Sininya beran, dah, Ayla? Tak beran. Sini. Kepalanya masih berat. Kepalanya masih berat. Tengkuknya masih berat. Kepala enggak. Tengkuknya? Di mana? Tengah-tengah. Tengkuk. Ya, keluar yang ada di tengkuk. Sa subhanal ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'um. Ya, keluar. Perutnya sakit tak air lah? Dadahnya susah enggak? Tengkuk. Enteng rasanya. Ibu ada rasa sesuatu waktu mendengarkan bacaan saya? Tengkuk. Tengkuk. Baru datang? Baru datang? Ayu. Ini siapa adiknya ya? Ini kakaknya yang nomor dua. Ini nomor empat. Yang sokolah? Ini baru datang juga? Tengkuk. Biasanya reaksi bu. Kalau ini duduk sini aja kalau mau. Coba sekali. Hehehe. Kukya keluarga ini. Hei, bantuan kami. Salam duduk. Ada sesuatunya enggak? Nah, saya tuh lagi tidur ya. Itu kan bisa dibawa ini dipegang. Ini dia kalau tidur sama ini. Kan saya tidur sama dibunuh suju. Waalaikumsalam, Pak. Pak, maaf ada kamera. Nah, jadi. Waktu itu. Saya udah ngeluk perlambung dikit-dikit kan. Masih makan gitu. Tentu kepala asal yang megang gitu. Saya pikir dia ini. Biasa kan dia suka. Muu gituin namanya kan. Ih, sededek. Nah, saya diem aja. Pegang lagi. Udah saya tampak tangan. Saya tangkap begini, Pak. Menikah gitu. Wah, dia nih yang megang ibu ini. Iya. Saya lihat ini tidur. Sudah kesana. Kapan, Bu? Kejadiannya, Bu? Iya. Sehabis ini lah. Sehabis air. Keserupan itu? 22 Oktober itu? Iya, itu makanya kayak simpan lagi. Iya, dia. Dia tengah malam itu bangun. Kepalanya dicimpur-jimpurin ke tembok. Itu sadar nggak, Ayla? Nggak sadar? Iya, udah jam sih. Dia nyebab jam. Cuma, apa, tapi air matanya tuh berlima. Nah, iyalah. Udah lah, udah keluar danjunnya. Karena waktu di sekolah itu saya jemput. Itu udah gimana gitu. Saya udah tahu kan, saya langsung kan tuh aduk. Iya. Ya, untung masih bisa gitu kan, dibawa pulang. Iya. Ya, buat pulang aja dulu. Begitu udah ditidurin, baringkan di sini. Tahu-tahu bangun deh. Iya, kita bacain lama juga dibaca selama. Ini di... Ya, sebenir lah baca. Ceritakan, ceritanya. Terus sama lah dia terkidur. Ini boneka apa sih? Pokemon gak? Hah? Pokemon. Pokemon hantu kok terdiri. Pokemon. Jadi ini mau diterawang dulu, Bu. Ada nggak isinya? Mau diterawang dulu? Bismillah. Tahu, Bu. Ada satu lagi yang nikah, tapi udah saya buang. Ya, dia kalau nggak buang nikah itu ketika teman. Udah saya terawang dah, Bu. Nggak nampak apa-apa. Nggak nampak apa-apa. Aduh. Nggak, Bu. Nggak tahu, Nggak tahu. Ini nggak ada. Biasa aja sih. Ini boneka. Saya malah nggak jelas ini apa. Kayak... Pikachu bukan kayak gini, kan? Bukan. Pokemon yang kuning itu kan, maksudnya, kan? Iya, iya. Cuman anak muda. Iya, kayak pusing gitu, Pak. Matanya. Kalau ada matanya, iya. Cuman pusing gitu. Nih. Ini dia, Pak. Eh, ini kan, Pak? Ya, Wallahu'alam. Intinya gini, Bu. Aduh, 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 bintang. Cerita... Apa? Nangis. Cerita yang dia di... Sekolahnya itu yang waktu upacara, HP unggun. Tadi kan saya tanya, ya? Katanya dia nggak kuat ikut upacara. Terus bawa ke UKS, terus pusing, lalu hilang ingatan yang nggak ingat apa-apa, ya? Terus katanya dia membenturkan kepala, ya, di situ. Itu pun yang menurut dia. Ya, ceritanya yang dia ingat waktu ditepuk sama pembina-nya. Mungkin waktu di itu, eh, bangun-bangun, sadar-sadar gitu mungkin. Waktu dia mulai sadar. Ya, artinya kalau memang cerita itu benar, kan kita cuma dengar nih. Katakanlah benar, gitu ya. Dia membenturkan. Kan orang normal kan nggak akan melakukan kayak gitu, kan? Iya. Arti kita anggap dia nggak sadar waktu itu. Kalau ceritanya seperti itu, ya, nggak sadar. Pertanyaannya kenapa dia nggak sadar, kan? Iya. Ya, yang berlaku di masyarakat kita, kalau yang model gitu, itu salah satu yang dipikirkan adalah kesurupan. Oh, kesurupan. Maksudnya itu ada jin, gitu, Pak. Ada jin yang menguasai pikirannya dan badannya, terus menggerakkan dia, gitu kan? Ya, maklumlah kalau acara pramuka malam-malam gitu tuh, saya nggak heran, Bu. Kita nggak munafik lah, Pak. Itu memang ada di lingkungan kita, kok. Saya juga pernah ada, waktu itu, Perempuan umur 21 tahun, dia datang ke klinik saya, tempat saya kerja. Ini kakinya luka nih, Pak. Kiri, kanan. Di punggung kakinya ini luka, terus kayak bolong-bolong gitu. Bapak tau teratai, Pak? Tau. Buahnya apa? Yang bunganya, ya? Kan ada bijinya tuh, kan? Iya. Itu, Pak, kalau bijinya diambil, bolong, kan? Iya. Nah, kayak gitu lah bentuknya. Di kakinya tuh, Bu. Jadi kakinya tuh nebal, kulitnya tuh nebal, merah, kehitaman, gelap gitu ya, terus bolong-bolong gitu. Isinya tuh nanah. Tapi udah kering, jadi kayak bergaung gitu. Katanya itu lukanya sudah... Eh, sorry. Umurnya 19 tahun. Lukanya itu sudah 2 tahun. Berarti dia dari umur 17 tahun, kan? Umurnya 19 tahun. Dia bilang, udah ke dokter spesialis kulit mana-mana. Belum sembuh. Terus saya tanya, kenapa datang ke saya? Saya kan dokter umum. Saya kan bukan dokter ahli. Kalau ini kan ahlinya dokter kulit, kan? Dia bilang, ya, saya udah bingung, Pak. Katanya, udah ketiga dokter spesialis kulit masih belum sembuh. Siapa tahu di sini, katanya. Saya cobalah tanya, mungkin ada hal mistis di balik ini, kan? Ada kejadian apa di 2 tahun yang lalu? Sebelum luka ini? Apa ya? Nggak ada sih, katanya. Coba ingat-ingat lagi. Ada nggak peristiwa istimewa? Kejadian apa, gitu. Baru dia, oh iya, katanya. Waktu itu, saya waktu SMA. Lagi kemah. Saya lupa di daerah mana. Masih di inilah, di Kalimantan Barat. Malam-malam itu, saya buang air panas, dia bilang. Di belakang kemah, Pak. Jadi, tenda belakangnya kan hutan, kan? Dia buang air panas. Set. Terus dia hilang ingatan. Hilang. Maksudnya, nggak sadar. Kata teman-temannya, dia keserupan. Yang, wah gitu. Kayak bukan dia lah. Keserupan, terus diobatin. Setelah itu, dia mulai ini, gatal katanya kulit di kakinya tuh. Gatal, 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 gatal. Terus digaruk, berdarah, bernanah, demam gitu lah. Kalau secara medis sih, nampaknya tuh kayak kaki atau kulit yang infeksi. Jadi, ada infeksi kuman, biasanya bakteri ya, kumannya, yang menembus ke dalam kulitnya. Jadi, membuat nanah gitu. Kalau secara medis tuh itu. Cuman, anehnya kok nggak sembuh-sembuh. Dan dia pun merasa ini, nggak sembuh-sembuh. Terus saya tanya, selama ini kamu sering mimpi buruk nggak? Iya, katanya. Sering mimpi ular, mimpi jatuh, katanya. Selama dia sakit tuh. Akhirnya diruknya, Bu. Nggak dia obatin secara medis. Waktu dia konsul dulu, di klinik saya tuh. Terus air rukiah. Ada reaksi, dia muntah-muntah. Dia bilang kakinya panas. Terus saya buatkan air rukiah, dipercikkan di kakinya itu. Dipercik-percikkan gitu. Terus dia muntah. Habis dia muntah, dia bilang gatalnya hilang. Tapi lukanya masih ada ya. Itu kan udah jadi medis kan. Lukanya masih ada. Nah, tuh. Gara-gara itu, camping. Jadi, itu nggak heran saya. Ada yang pramuka tuh kan main gitar, Pak. Main gitar terus ada yang kesurupan gitu. Biasa emang kayak gitu. Pas api umpun biasanya. Iya. Jadi, maksud saya gini, Bu. Kalau memang itu beneran kesurupan, yang tanggal 22 Oktober itu, pertanyaannya, jennya itu masih ada di badannya? Apa udah pergi kan gitu kan? Iya. Karena kejadian dia menurunkan kepala lagi kan, ada lagi waktu di rumah ini. Ada. Kapan itu, Bu? Jarak seminggu lah. Seminggu setelah itu, Pak. Berulang terus. Oh, berulang-ulang. Soalnya, itu dia nyandar di sini. Tau-tau dia lagi YNHP. Tau-tau dia malu-lalu. Begitu. Terus tengah malam juga pernah. Terus magri-magri pernah dia ngecek. Gini sampai. Kalau itu baru itu. Ngecek diri sendiri. Baru hari yang lalu. Nah, iya. Nah, itu kan. Itu yang kita fahami ya. Kesurupan dan. Berarti asumsinya kan masih ada di badannya nih. Mungkin yang dari sekolah itu, Pak. Kejadian pertama kali. Terus masih di badannya. Kemudian, setelah dirukiah tadi. Itu kan ada reaksi tuh. Ada reaksi waktu saya baca rukiah. Sebelum rukiah pun katanya udah deg-degan. Rasanya pemual ya. Nah, setelah dibacakan rukiah. Berat di kepalanya. Terus dia muntah kan. Setelah muntah hilang. Nah, itu biasanya menandakan. Sudah tidak. Atau sudah keluar dari badannya. Wallahu'alam. Karena kalau itu hanya sekedar reaksi. Reaksi sikis. Biasanya enggak. Akan ada reaksi seperti ini. Kalau di rukiah. Misalnya gini, Pak. Maaf. Misalnya ini Bapak stres. Misalnya. Ini Pak. Maaf ya, Pak. Bapak ada masalah. Terus Bapak stres. Terus Bapak tiba-tiba. Bentur-benturkan kepala gitu kan. Terus Ibu bilang dokter. Indah tolong rukiah suami saya. Jangan-jangan dia kesambet nih ya. Saya rukiah Bapaknya tenang-tenang aja. Apa yang dirasakan Pak? Enggak ada. Terus saya baca lagi. Baca-baca. Bapak enggak ada reaksi apa-apa. Saya tanya. Apa yang dirasakan Pak? Enggak ada. Sampai yakinlah saya. Oh ini enggak ada jenis badannya, Bu. Terus. Kenapa Bapak? Bentur-benturkan kepala. Ya saya itu pusing aja. Banyak pikiran. Ternyata itu karena psikis gitu Pak. Biasanya kalau cuman atau sekedar psikis, kalau di rukiah itu enggak ada reaksi apa-apa, Bu. Nah tadi kan Ayla ada reaksi seperti itu. Ya Wallahu'alam, Ya Allah yang lebih tahu. Mungkin benar lah tuh. Jadi mungkin itu yang ganggu dia waktu di sekolah itu. Mungkin sampai sekarang gitu. Sampai yang tadi itu gitu. Wallahu'alam. Ya kami sih setelah kejadian itu, di rumah ada lagi tetap yakin. Memang ngikut gitu. Iya. Segeraknya benar-benar kan bisa tenang. Kalau enggak ngikut enggak mungkin. Iya. Soalnya kalau gitu enggak tenang ninggalin dia sendiri ya. Iya, Bu. Kalau dia sendiri tuh dia tiba-tiba, ya kalau lagi sendiri ya gitu tuh. Iya. Kita lihat, nah kalau pas kita tunggu, kita jangan ngobrol sih enggak. Kalau sekarang udah menahan, bisa enggak dia tinggal sendiri. Iya. Oh iya, makasih Pak. Jadi, iya, makasih. Sekolah di Budi Utama tuh, sekolah apa? Sekolah SMK. Kalau Aila sih memang dari kecil dia sering ada mistis-mistis gitu, suka-suka. Emang ada sering gitu. Iya, Bu. Waktu umur berapa tahun ya? Tiga tahun ya? Dua tahun. Dua tahun ya tiga tahun. Kalau ada yang ngaji itu marah-marahnya. Iya, dia juga. Terus juga, kalau yang hal-hal kecil itu kayak yang hal-hal mistis-mistis gitu, dia mau suka ada ngalamin gitu. Ibu, di sini udah berapa lama? Di sini sebelumnya. Baru 40 tahun. Sebelumnya di? Di Dewi, ini pilihan elektrik. Tanjung Hulu. Tanjung Hulu di sana berapa lama? Dua tahun. Lebih dua tahun. Dua tahun? Dua tahun. Kenapa pindah-pindah? Karena ini sekolahnya mau ke, dia satu kuliah di Untai, yang satu di Tujuh Tomo kan. Kalau Tanyung Hulu kan terlalu jauh. Awalnya di Singkawang ya? Awalnya di Singkawang. Bapak, apa ininya Pak, pekerjaannya? Ini pekerja bangun ya? Masya Allah. Ibu, enggak kerja ya? Enggak. Anak-anak jadi semua Pak, Masya Allah. Bapak, kerja keras ya Pak. Dia yang kuliah. Yang berkeluarga baru si abang? Baru iya. Berarti cucu satu ya? Satu. Alhamdulillah. Pernah balik ke sana, Bu? Ke Palembang. Ke itu, Lampung. Ke Lampung. Lampungnya di mana, Bu? Di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Kalau saya sebut ke tempat saya, itu enggak sih orang yang tahu Lampung langsung ke sini. Apa, Bu? Gunung Sugih. Gunung Sugih itu daerah paling rawan. Terhadap? Daerah Penang Ratu. Rawan apa? Misalnya itu kejahatannya itu. Wujatan manusia. Lampung Tengah sendiri. Wujatan manusia. Jadi mineral ya. Di mineral ya. Nomor satu ya. Dulu aja waktu kami jaman sekolah tahun 90. 90-91. Itu kasus kejahatan di Lampung Tengah itu per menit satu. Secara statistik Pak ya? Secara statistik. Kalau tulang bawang itu di mana? Tulang bawang Lampung Utara. Ke atas lagi berarti? Ke utara. Itu transmigrasi semua. Jawa, Bu. Kalau itu sudah ramai, Bu. Jawa. Jawa ya? Orang cerita-cerita Aila aja udah ada yang lewat. Kalau mau diobatin ada. Oh, iya. Oh. Di Siantan itu banyak. Iya. Di Siantan itu banyak dukun, Pak. Saya ditanya pasien. Saya diundang pasien ke Jakarta, Pak. Iya. Dia nanya. Dokter Indra katanya. Di Pontiac itu banyak dukun, Pak. Banyak, Bu. Saya bilang. Padahal kota ya? Iya. Jakarta pun banyak, Pak. Ibu aja nggak tahu. Ibu aja nggak tahu. Banyak dukun itu di mana-mana. Cuma hanya karena orang biasa dari mulut ke mulut. Itu kan ngomong, oh kalau di Kalimantan itu di Ketapang. Jadi orang image, oh Ketapang. Kalau Kalimantan Barat itu Ketapang. Kalau Jawa itu Banyuwangi. Padahal sebenarnya di semua tempat itu ada mereka. Ya macam tempat inilah kelahiran dari ibu saya itu, Darut. Di sana itu kota santri. Tapi yang namanya tempat pesudihan, segala macam, dukun-dukun. Itu banyak di sana. Iya. Iya, Pak. Banyak. Ada pasien saya di Siantan dulu, Pak. Dia cerita, dia minta Rukiah, Bu. Dia minta Rukiah. Dulu pernah, ya terjatuh ke kesyirikan gitu lah. Dia diajak tetangganya, Pak. Ke Gunung Kawi. Oh iya. Kita ke sana minta, dia bilang. Maksudnya itu buat penglaris dagang gitu. Buat apa namanya, pesugihan gitu, Pak. Ke Gunung Kawi, dia bilang. Sini, kalau minta di Sungai Kapuas, mau nggak kasih? Iya, Pak, ya? Jangan buaya, Pak. Pasien-pasien nih, Pak. Di sini nih, Pak. Kalau kesurupan itu jadi buaya. Ini. Ini. Kayak cicak itu di bawah. Eh, itu. Nah, di sini kan ada. Yang katanya, apa, sebagai bulu balang atau apa-apa. Dari Sungai Kapuas, ya? Itu di rumah gitu-gitu sampai sebuaya gitu. Iya, ada. Ada, Bu. Pasien itu yang di Rukiah itu ada yang kesurupan, ada yang nggak. Kalau kayak gini kan nggak kesurupan. Nah, yang kesurupan itu macam-macam, Bu. Ada yang karakternya kayak perempuan ini. Ada yang kayak harimau gitu. Ada yang kayak binatang pokoknya. Iya, kok. Kepanatan kami itu sampai dua bulan, Pak. Dua bulan? Apa itu? Semua, Pak. Itu pas itu. Pas lagi KKN. KKN. Di daerah Nusapati itu. Wala. Itu. Yang gunung batu itu. Ya, gunung batu. Setiap hari dia sampai gonta-gonta itu nggak salah. Banyak biasanya, Bu. Tapi semungunya itu justru dibawa kepada kakak. Oh, iya. Itu biasanya banyak. Jadi seolah-olah itu nggak sembuh. Padahal misalnya dia dirukih itu, Bu. Mungkin keluar. Keluar. Tapi karena banyak, jadi nggak sembuh, gitu, Bu. Mungkin dia terbuka ininya. Secara gaib itu terbuka. Badan jadi dimasukin, gitu. Jadi dibawa ke kakak-kakak. Jadi yang disetih katanya si kakak-kakak itu diperlaku ke Allah. Jadi mereka bertujuh. Ke santrinya, kan? Santrinya dari santrinya serang. Santrinya yang kesurupan, kan? Sejujurnya dipindah ke santrinya, gitu ya. Terus santrinya kesurupan, gitu kan? Terus, abis itu langsung dibawa ke keraton, dimandiin air keraton. Ya, pergilah dia. Mana berani lawan keraton? Itu langsung, itu dia kan sampai 2 bulan itu, kita nggak bisa bangun. Iya. Tau-tau abis disiram air itu langsung berdiri, langsung sehat. Oh, iya. Sakti ya. Itu waktu itu sampai saya masukkan ke sana kok, ke rumah sakit jiwa. Iya. Dia nggak tidur, sampai berhambung. Nggak bisa tidur. Masa juga tidak tidur. Cuma pelayapan. Lalu waktu saya masih mahasiswa ada tuh, saya dikasih pasien sama dosen saya kan, untuk presentasi kasus. Dia gangguan jiwa, kalau masyarakat nyebutnya gila, Pak. Yang ngomong sendiri, jalan nggak pakai baju, jalan ngomong sendiri, marah-marah itu. Kalau secara medis kan, diagnosinya schizofrenia namanya. Schizofrenia. Itu, Bu, saya karena ditugaskan, apa, menganamnesis dia istilahnya kan, meriksa dia lah gitu. Jadi saya ditugaskan ke rumah keluarganya, itu di sungai rengas. Keluarganya, saya datang ke sana, ketemu ibunya. Terus saya tanya, gimana ceritanya? Katanya, anak saya itu kerja di Ketapang. Kerja perusahaan kayu, gitulah. Apa, kayu lapis mungkin. Pokoknya perusahaan kayu. Terus, konon, kata teman-temannya ya. Di situ tuh, Pak, ada telaga. Di sekitar perusahaan tuh ada telaga. Kan di hutan tuh, Pak. Yang berkembang di masyarakat setempat, telaga itu ada penunggunya. Jadi tidak boleh mandi, ngambil air. Pokoknya jangan, itu telaga jangan didekatin deh gitu. Nah, dia karena nggak tahu mungkin ya. Pulang kerja, mungkin karena panas, mandi, Pak. Mandi, terus kesurupan, kata mereka ya. Kesurupan, tiga hari, tiga malam, diobatin sama dukun-dukun lokal situ. Nggak sembuh. Akhirnya dibawa pulang kepentian, Pak. Kata keluarganya, sejak itulah dia gila, katanya. Itu kan secara medis tuh aneh, Pak. Apa hubungannya? Mandi di telaga, terus ada titik-titik-titik-titik. Sizofrenia, gitu. Itu nggak logis, gitu. Kok ini sebabnya tuh nggak logis. Beda ceritanya, misalnya gini, Pak. Bapak kebakaran rumah, misalnya. Itu bapak stres, terus bapak ngomong sendiri setelah 6 bulan, gitu kan. Ngomong sendiri, nggak bisa tidur, marah-marah. Di periksa dokter, oh ini seizofrenia. Tegak diagnosisnya, nggak bisa membedakan realita, ada halusinasi. Tapi sebabnya logis kan, karena ada peristiwa yang traumatik, gitu. Nah, ini kalau secara medis tuh aneh. Saya juga, waktu ngelapor kasus, laporan kasus kan bingung saya. Nenyampaikan ke dosen saya, dok, ini ceritanya. Dia mandi, terus dia keserupan, terus dia jadi gini, gitu. Ya, diketawain lah saya sama dosen saya. Kamu nih, ini ceritanya. Ya, saya, tulis apa adanya, kan. Kata keluarganya kayak gitu, kan. Kita nulis namanya alo anamnesis, lah. Yang diwawancara itu keluarga pasien, gitu. Ceritanya seperti itu, yang mereka tahu, ya. Sebenarnya kalau di-challenge gitu kan, bisa aja sih. Wah, mungkin dia seterus di sana sendirian, dia begini ya. Ya, mungkin-mungkin aja sih, kalau mau di-argumentasikan kayak gitu, kan. Tapi ya, saya tulis apa adanya, cerita dari keluarganya kayak gitu. Saya, ya, kalau benar, berarti benar lah. Kalau salah, ya, kalau keluarganya bohong, berarti salah lah, gitu kan. Yang jelas itu, gitu. Oke, cukup, saya rasa ya. Semoga tidak ada gangguan lagi. Aila. Ya, hati-hati kalau memang, apa, acara camping, kemah, gitu. Tidak usah lah di hutan. Di sekolahan tuh, namanya sekolah tuh kan adanya orang pas sekolah aja, Pak. Kalau malam dia sepi kan, kosong ya. Mungkin dia ditempatin jenajin. Itu kan tidak suka, dia ribut-ribut. Menyalakan api. Mereka tuh tidak suka terganggu, gitu, Pak. Karena tempat mereka. Makanya mereka ganggu. Nyerang balik, gitu. Sama kayak kita misalnya, Kencing di pohon, misalnya. Itu kan, misalnya, ada jinnya, misalnya ya. Kita kencing di situ kan, marah dia. Kurang ajar, rumah saya dikencingin ya. Dia nyekik, misalnya, gitu. Jadi wajar dia nganggu. Yang ribut-ribut di hutan, tuh. Kayak orang naik gunung, tuh, Pak. Naik gunung, kencing sembarangan. Naik gunung, bong pontong, sembarangan. Naik gunung, nyanyi-nyanyi, siul-siul. Jinnya marah. Ganggu, gitu kan. Karena itu tempat mereka, gitu. Ya Wallahu'ala. Oke, cukup. Alhamdulillah.